Hai gue Nimas gue Resya dan hari ini kita mau ngapain Nisha di squad beauty kita akan rekomendasi masker lokal yang bagus banget nah penasaran kan stay tune dan pasti kalian pernah lihat nih dan semuanya brand lokal dan ini kalian udah gampang banget deh nemuin si brand-brand ini mungkin kayak pertama kita mau mau informasikan yang paling sering kalian lihat ya nggak sih kayak ini tuh dimana-mana ada gitu loh oval facial mask oval facial mask ini kalau ini kita kita punya yang yambin yambin biasanya ada beberapa varian nih ada yang avocado ada yang cucumber lemon lemon juga ada jadi kayak sebenarnya tergantung kebutuhan kalian juga nah kalau oval ini harganya sekitar 7.000 persaset bentuknya krim gitu nggak sih krim krim dia itu mengandung vitamin E oke jadi bikin kulit kita tetap lembab dan ekstrak bengkuangnya ini bisa bikin kulit kamu lebih cerah jadi kayak kalau kamu yang mau mencerahkan kulit memutihkan kulit bisa nih kalau rutin pakai oval yambin tapi yang gue suka dari oval ini ya nim apa bisa dibagi dua gue pernah nyoba ini satu kayak gue nggak habis gitu loh jadi satu sachet ini sebenarnya kalau lo nggak boros-boros banget bisa pakai buat dua kali jadi biasanya kalau gue pakai ini tuh ditaruh di kulkas dulu oh iya biar dingin ini kalau lo taruh kulkas ya di freezer selama tuh satu menit lah satu menit terus lo aplikasikan ke muka pakai kuas atau pakai tangan itu super seger banget sih aku sih di besi hahaha aduh maaf ya terjadi kecelakaan tapi kalau dari baunya menurutnya gimana nih nim? sebenarnya kayak baunya kayak kan bisa disini-ini dia bu ga main ngasih ke gue ya baunya tuh kayak bengkong tapi mungkin ditambah parfum kalau untuk cara pakenya cukup di aplikasikan di muka yang udah bersih terus lo tunggu 10-15 menit sampai maskernya kering ya iya sampai maskernya kering keras di muka bilasnya kalau gue pribadi biasanya gue pakai eranget iya gue juga tapi kalau gue biasanya susah kan kan nempel nih suka mesti nempel-nempel kalau gue tuh gue kayak olahraga muka dulu kayak ah iya oh iya 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 seru ketepannya apa nggak sih? seru pas mecahin gitu iya 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 makanya gue lebih suka tuh kalau cuci mukanya gue olahraga muka dulu terus si serbuk-serbuknya jatoh baru cuci muka pakai eranget lebih gampang sih dan ini dia bisa membantu untuk mengangkat kulit mati dan juga terasa halus kencang dan tegar dan tampak lebih cerah hmmmm nah ini dia oval bengkoang facial mask nah yang kedua kita punya masker dari mustika ratu nah mustika ratu ini tuh membantu kulit tampak cerah dan menyamarkan oda terus ini juga ada kandungan vitamin C nya terus juga kalau ini yang ini ya bengkoang iya bengkoang mengandung umbi bengkoang, akar manis, dan vitamin C dan ini kalau yang ini bentuknya bubuk ya hmmm sedangkan ada juga yang ditub gitu dia udah bentuknya krim kayak oval tadi oke karena ini bubuk jadi harus di apa ya? diseduh seduh nah kebetulan disini cara pakainya campur bubuk masker dengan air mawar kita pakai dari Viva kok baunya kayak jamu nah bedanya mustika ratu sama oval itu kalau oval kan wanginya tuh wangi perfume kan kalau mustika ratu ini dia lebih kerempah-rempah gitu gak sih? masukin ya mari kita campur-campur mari ini kurang jadi sebenernya waktu udah diseduh tuh kan kalau si oval tadi putih banget ya kalau dia kayak cenderung agak putih-putih putih tulang tapi ini kayak baunya baunya tradisional tradisional banget dan kayak oh iya jangan lupa nih si mustika ratu tuh dia menang best apa tuh Indonesia best brand award best brand award wow kita punya satu masker lokal yang kayak lagi ngetrend sekarang yaitu sheet mask nya lokal lokal punya sheet mask lokal punya sheet mask jadi kayak bukan korea doang nih yang punya ada dari la tulip hydrating sheet mask dan lo punya brightening ya gue yang brightening sheet mask dia ada kandungan red alga sama cucumber fruit extract nah kalau yang ini kayak dia oh dia aloe vera jadi dia hydrating karena ekstraknya ada aloe veranya disini hydrating, shooting, and calming, and refreshing kalau ini sih dia bisa melembabkan kulit kita ya kalau misalnya pemakaian ini tuh membantu menjucukan kulit serta membuat wajah terasa lembut, lembab, tanpa cerah dan sehat dan sheet mask ini dalamnya ada satu cuma ada satu sheet mask nya gue udah pernah nyoba yang ini brightening sheet mask oke, gimana menurut lo kalau yang ini nih? kalau yang ini kayak enak sih, kayak dingin gitu dan kalau gue kulitnya agak lumayan sensitif jadi kalau misalnya kayak salah pake apa agak merah jadi kayak ngelupas-ngelupas dan kebetulan gue pake ini enak aja sih kayak gak ada efek samping apa-apa dan setelah pake ini muka jadi kayak lebih dingin gitu dan untuk harganya sendiri satu sheet mask ini harganya sekitar 16 ribuan oh oke dan kalian bisa dapetin ini di drugstore atau di supermarket kayaknya udah ada deh platulipnya nah ini tuh pemakaiannya 15-20 menit ya iya cuma gue kadang ngedenger orang beda-beda gitu kalau pake sheet mask ada yang dia di semaleman ada yang dipake semaleman ada juga yang dia dipake 15-20 menit lo tuh tipe yang mana nih? kalau gue kayak cuman dipake berapa menit sih kayak cuman dipake sekitar 20 menitan terus baru gue lepas dan kan biasanya kalau sheet mask itu kayak ada air-airnya gitu kan iya iya jadi kalau gue biasanya pas gue lepas terus kayak gue pijet-pijet dikit muka gue sama air-airnya si sheet mask tapi emang yang ngaruh si itunya ya? iya si air-airnya itu oke oke jadi ini dia lah tulip sheet mask sheet mask nah itu dia tadi beberapa rekomendasi masker lokal yang bisa kalian dapetin di drugstore, di supermarket, atau di minimarket juga ada sih ada beberapa ini iya mungkin kalau misalnya temen-temen yang udah pernah nyobain masker lokal ini bisa komen di bawah apa sih yang kalian rasain setelah pake masker ini terus mungkin diantara 3 masker yang tadi kita udah rekomendasiin yang paling favorit kalian tuh apa? iya bisa komen di bawah ya temen-temen semua oke see you on the next video see you on the next video iya iya